PENGIN TUBUKI Kali ini ketika akhirnya Denji sadar bahwa selama ini kenapa ia menuruti perkataan cewek lagi padahal ia sudah janji loh Ya mungkin Denji bikin janji kayak gini karena sudah trauma ama Makima, Reze, dan Himeno Tapi kegelisahannya berubah ketika ia melihat pingwin di depannya dan dapat memegangnya Nah sebelumnya dari kencannya bersama Asa dari awal memang Denji itu pengen banget lihat pingwin Tapi Asa terus saja berbicara hingga akhirnya terjebak Nah saat momen Denji bersama pingwin mereka semua pun akhirnya keluar dan kembali ke dunia manusia Dan Asa akhirnya bertemu dengan iblis yang mengurung mereka Asumsi admin sih mereka ini sebelumnya berada di dalam mulut iblis tersebut Dan dari perkataan iblis ini sepertinya ia membuat perjanjian dengan famine alias iblis kelaparan sebelumnya Tapi entah apa isi perjanjiannya Dan ketika ia ingin menyerang Asa Yoshida dengan iblis guritanya mampu melindunginya dan melesatkan serangan Dan disini juga akhirnya Yoru aka war devil kembali Dan mengetahui bahwa alasan Asa membeli aquarium sebelumnya adalah bisa membuat rasa bersalah karena merusak aquarium Dan dengan senjata yang terbuat dari aquarium Yoru dengan mudah mengalahkan iblis tersebut dengan tombakannya Lanjut Haruka Iseumi atau orang yang mengaku chensomen ini Sepertinya mengetahui kemampuan war devil Sementara itu Denji hanya fokus dengan pinguinnya Alias asik sendiri dengan dunianya Dari jauh famine melihat sambil berkata bahwa rencananya telah gagal Dan sempat juga bertatapan mata dengan Yoshida Jadi apakah mereka saling kenal? Oh iya ada momen dimana Denji merasa sedih pinguinnya diambil oleh penjaga aquarium Tapi ya namanya juga bukan miliknya kan Mari kita doakan Denji punya cukup uang untuk punya pinguin atau sekedar melihatnya lagi Berlanjut Akhirnya mereka semua pulang dimana Denji bersama Asa pulang bareng Dimana Denji sampai mengantar Asa di depan apartemennya loh Jadi setidaknya Denji sudah tahu nih tempat tinggal Asa Asa menganggap bahwa kencannya itu adalah paling buruk sedunia Tapi Denji berkata enggak kok karena ia bisa memegang pinguin Yap di otak Denji cuma pinguin doang sih itu cukup membuatnya bahagia Dan disinilah Denji menagih janji Asa untuk mengabulkan apapun permintannya Dan permintaan Denji adalah ia hanya ingin kencan lagi dengan Asa Nah pasti kalian kaget kan permintaan Denji cuma gitu Kirain minta apa ya Denji disini mengaku kalau ia itu sebelumnya punya pengalaman kencan Entah ini yang dimaksud bersama Reze ataukah bersama Makima saat nonton bioskop Hmm seketika itu Yoru berbicara bahwa Oh jadi ini rasanya cinta Nah karena mereka berbagi tubuh mereka juga ternyata berbagi otak dengannya Sehingga Yoru juga bisa merasakan cinta yang dialami Asa Dan karena ekspresi Asa malu-malu gitu Udah fiksi ia jatuh cinta sama Denji Dengan begini ada dua orang yang sudah mencintai Denji dengan tulus Yaitu Reze dan yang terbaru Asa Tapi kita tahu nasib Reze kan Bagaimana dengan Asa kita nantikan saja Lanjut Yoru pun menjelaskan bahwa jikapun begini rencananya bisa tetap lanjut Dan tiba-tiba saja tubuh Asa diambil alih oleh Yoru Dan dengan sekejap memegang kepala Denji dan berkata Denji Spinal Court Sword Yang artinya Yoru ingin mengubah Denji menjadi senjata Tapi apakah berhasil kepada Denji yang merupakan Hybrid dan merupakan Chainsaw Man? Kita nantikan saja kelanjutannya ya Bisa jadi kedepannya inilah awal mulai Denji aka Chainsaw Man melawan War Devil Oke mungkin itu saja pembahasan pada chapter kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe